Halo guys, di video kali ini kita akan coba kulik-kulik lagi sebuah sekolah Oke, kita langsung saja guys ya Disini kalau kita lihat ada sebuah denah Ini bukan topologi guys ya, kalau kayak gini Ini sebuah denah Denah ruangan Dan disini dipasang beberapa access point yang tersebar disini ya Mulai dari, kita mulai dari mana? Ruang guru dulu ya Di ruang guru dia ada satu Cuman gak tau ini mau pakai univew apa enggak Nanti kita lihat ya untuk list perangkatnya Oke, disini ada aula Satu Kantin Kosong masih Terus ada Kelas ini ya Kelasnya ini kelas 12 nih Kelas 12 Itu ruang OSIS Ruang komputer Berarti ruang komputer ini dekatnya lab Dekatnya ruang guru Ini dikasih satu Dikasih satu ya Harusnya kalau dia menghandle tiga ruangan ya taruh di tengah lagi nih ya Ruang guru gitu juga ya Taruh di tengah Jadi kalau menghandle berapa ruangan dia ditaruh di tengahnya Contoh yang ini 12 A1 A2 A3 Ini taruh di A2 Pointnya Di depan biasanya ya Tapi pasti terhalang tembok antara 12 A1 Di depan A3 Ini temboknya terhalang Atau Kalau mau berpikir jangka panjang ya Itu taruh di dalamnya semua guys Di tahap anggaran berikutnya Itu langsung tinggal masuk Nambahkan lagi di dalam satu kelas Satu kelas Jadi Enggak di luar Kenapa di luar Nanti Masangnya dua kali Nanti anggarannya jadi Dua kali Jadi bongkar Mindah ya Mindah ke dalam Sekarang masang Taruh di luar Nanti Kalau ada penambahan Dia akan dimasukkan ke dalam Jadi kerja dua kali Artinya optimis nambah gitu loh Soalnya gini Kadang ya Ya sudah seandainya gitu aja dulu lah Kan bisa kan Koneksi main Enggak Ya gitu Jadi masukin aja ke dalam ruangan Ya ke dalam kelas satu-satu gitu ya Serah kelasnya mau dipilih Di pertengahan aja Di sini ya Gedung ini Taruh di 12 A2 ini Taruh di tengah aja Ya masukkan ke dalam kelas Nanti yang lainnya gimana Yang lainnya ya Dapat lah Tapi kan Ya tembus tembok Lumayan mas Tapi nanti kalau ada penambahan Optimis akan dapat 12 A2 tahun depan Ya atau 6 bulan lagi gitu ya Di cicil nanti ini Tiap tahun Cicil 10 10 10 Selesai dah Ya banyak ruangan ya Ruang lab kimia Satu Gedung ini Ini RKB Plan perpustakaan Jadi purposenya Masih kecil Ini mau besar ya Bagus nih Ini blueprint Namanya guys ya Perencanaan kayak gini Ini blueprint Nanti di zoom lagi Itu ada detail-detail lagi nanti Oke sip Gini guys Kalau bikin gambar tuh Kayak gini guys Oke kita lanjut Ke halaman berikutnya Wow ini guys Ini yang ngeri guys Plannya sangar ini guys Mana yang sangar Ngeri Ini guys Astinet Waduh Sangar deh Gedung A Ya Ruang kepala sekolah Ruang waka Dikasih astinet guys Wow Astinet guys Pertanyaan saya Buat apa Bagus sih Buat apa Terus ada Ini 20 Mbps Terus disini ada Astinet 10 Mbps Ruang operator Dapodik Oke lah Gak apa-apa 10 Mbps Tapi Untuk banyak Semahal itu Kalau saya jadi operator Dapodik Saya gak mau Astinet 10 Mbps Gak mau guys Saya pilih Indibis 300 Mbps aja Sudah enak Ya kan Download Kenceng Ya kan Loh ini kalah loh Astinet dengan ini Kalah Speedtest Ya ini 10 Mbps Speedtest ini Ya jatuh-jatuhnya 200 ya Masih kalah Astinet Ya Cuman menangnya di IP public Itu aja sih Bicara IP public Ya Banyak pilihannya Kalau Gak di Pake Continue ya Beda lagi dengan Kayak kantor-kantor Bank gitu ya Pelayanan Publik yang lain Itu mungkin Butuh banget ya Namanya Astinet Tapi kalau Untuk sekolah Guys Pake Astinet Yes Eman-eman Guys Eman-eman Guys ya Pake Astinet Dipertimbangkan kembali Kalau ini gak apa-apa Ini Ajar aja 300 ini Untuk gedung Satu gedung Oke lah Gak apa-apa Buat Semuanya betah Di sekolah Ya kan Internetan Kenceng Kasih jatah 7 Mbps Atau 5 Mbps Itu kenceng loh guys Ya Buat Youtube-an Scroll-scroll Shot Video shot Itu TikTok Lancar kok Gitu Terus disini Ada 150 Mbps Untuk Lab computer Berarti ini Dibagi tiga ya 1 50 50 50 Ya gitu sih Wih ada ruang teknisi Keren ya Aku pengen punya Ruangan sendiri Teknisi Ruangan operator Sendiri Wadih Ngeri Kayak gini guys ya Teman-teman Tiro nih Ruang Operator dapodik Jangan Gabung sama Ruang guru Atau Gabung dengan ruang Yang lain Khusus Berhasil Kalau bisa Mudah-mudahan Sekolah saya punya Ruang teknisi Atau ruang ICT Center Jadi disitu ada Bagian teknisi Ada dapodik Ada WES Jadi satu dah Tapi ruangannya luas Berhasil lagi Sip Ini keren nih Plan yang Mantap nih Cuman ini Dipertimbangkan aja nih STNet Buat apa aja nih Kalau saya mending Kasih 100 Mbps nih Ini kasih 100 Mbps Beres dah Ini bagian Ngoreksi-ngoreksi Tengah aku nih Maaf 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 Cuman berdasarkan Pengalaman aja Oke lanjut Di halaman ketiga guys Ini ada 5 halaman guys Gak sih Yang penting Kita ada 4 ya Oke lanjut Ke halaman berikutnya Cling Oh my god Ini dia guys Pembagian bandwidthnya Wih Sudah dibagi kayak gini Jadinya 300 Ini bener-bener Detail ini guys Bagus ini Perencananya nih Wih Jadi per kelas itu Dikasih bandwidth Sekian 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 Waduh Gimana ngaturnya nih Gimana Ini berarti Sistem Per kelas itu Ada passwordnya gitu ya Jadi satu gedung itu ya Gedung N ya Misalkan dia Gedung B Ruang guru itu 90 Mbps Oke Satu Bleng Masuk Berarti pakai PPPOE ya Langsung Dial dia Kasih jatah 90 Mbps Jadi untuk Konek Klien Konek ke Pake password ya Wifi nya Wifi Ini belum dibuatin Topologi sih Jadinya Nanti perangkat apa saja Yang mau Diberikan Di setiap gedung ini Mau dikasih mode Hotspot Atau mode yang Seperti biasa Pakai Login Bukan login Masukin password aja Yaitu ya Security yang biasa itu Ini kalau Model begini Begini Itu Menurut saya Itu akan mengarah Ke model BPPOE Atau DHCP Ke routernya Ada router disitu lagi Atau access point disitu Atau access pointnya Langsung di cut Jadi dikasih Bandwidth limit 35 Mbps Bisa Oke lanjut ke Khusus lab Oke lab itu 100 Mbps Sudah cukup Oke kalau dikasih 50 Mbps Mantap sekali Lanjut ke Disini AstiNet guys AstiNet 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps Ya Enggak begini sih Enggak begini Saran saya Ini enggak usah Jangan 20 Mbps Kemahalan guys Eman guys Duitnya guys Cukup kasih 300 Mbps Sudah nih Semuanya ini Cukup banget Ini guys Terus 10 Mbps Operator Oke lah Gak apa-apa Disitu Terdainya 3 Mbps Penambahan 7 Mbps Free Tanpa biaya Tambahan Berarti mereka Sudah pakai Ini guys Untuk server Dapodik Mereka itu Online Keren 3 Mbps Sudah Oke lah Gak apa-apa Hajar 10 Mbps Satu aja Yang lain Gak usah 20 Mbps Gak usah Saran Saran Dari seorang Pemula Yang gak pernah Pakai STnet Cuman dipenjemin dulu Pernah Dipenjemin 20 Mbps Ada itu videonya Oke guys ya Gitu aja ya guys ya Oh gak ada Satu lagi guys ya Lihat perangkatnya Oke ini Pembagian bandwidthnya Kita lanjut ke Halaman berikutnya Wow Ini guys ya Oke Ada mikrotik RB 2011 Nah Daripada beli STNnya tadi Mending diarahkan ke sini guys Ini diganti guys Ganti CCR CCR yang 1016 ya Yang 8 kur 8 kur itu aja Atau 16 kur lah 1016 Yang 16 kur Atau 12 juta anak Kalau gak salah ya Gak usah upgrade lagi Gak mikirin upgrade lagi Sudah Di sekolah ya Segitu-segitu aja guys ya Paling nambah Berapa tahun kemudian Menambah 1RKB 2RKB Cuman ya Gak signifikan Jadi Upgrade Bentok ke Bentokin aja Ke CCR Ini gak usah dipakai Ini Belum terpasang Sudah terpasang RB750 Kalau sekarang Pakai RB750 Untuk ruang operator Terus routernya Ada TV link Biasa Biasa Gak ada yang dual band Gak ada yang dual band Upgrade aja ini guys ya Ini di upgrade Emang-emang Bandwidthnya gede Akhirnya gak Gak Capai puncak nanti guys ya Oke switchnya Biasa Biasa Gak ada yang Manageable ya Kabel Belden Belum terpasang Belden Oke Oke gitu ya guys ya Gitu aja deh Sharing-sharing ini Baik teman-teman Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Bersyukur Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax